Intro Posko pengaduan yang dibuka oleh puluhan warga Geraha Cempakamas untuk menyampaikan protes warga atas pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh pihak pengembang diobrak-abrik oleh sekelompok organisasi masa. Diduga sekelompok orang dari Ormas tertentu tersebut merupakan suruhan dari pihak pengembang. Beginilah suasana Posko pengaduan yang dibuka oleh pengurus perkumpulan warga Geraha Cempakamas terlihat berantakan, usai terjadinya pembubaran paksa oleh sekelompok organisasi masa. Bangku yang dipergunakan sebagai ruang tunggu bagi warga yang ingin melakukan pengaduan terlihat berantakan di halaman depan Tower A1. Geraha Cempakamas, Cempakaputih, Jakarta Pusat. Seorang warga yang merupakan pengurus Posko, Ferry Johan, mengaku dirinya mengalami luka pada bagian jarinya saat menangkis pukulan salah satu anggota Ormas yang hendak membubarkan pertemuan tersebut. Menurut Ferry, warga menduga bahwa pelaku pengeroyokan Posko warga merupakan Ormas Suruhan pihak pengembang. Tapi ternyata kursi-kursi itu digunakan oleh pihak FBR untuk melempar kursi sana-sini mengacaukan situasi. Dan kemudian para sekuriti yang ditugaskan oleh Garda 99 itu pun diusir. Tapi yang lucunya, justru ketika mereka melakukan pengusiran itu bersama-sama dengan pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian tidak turut untuk mengamankan, paling tidak dia menghalau supaya masa FBR itu tidak menuju ke wilayah warga sudah masuk ke wilayah privasi yang sebenarnya tidak mesti itu terjadi. Warga juga menuduh polisi sengaja melakukan pembiaran, lantaran meski telah berjaga sejak selasa pagi, namun tidak segera bertindak saat mengetahui ada Ormas yang bersikap anarkis. Posko ini didirikan untuk menyampaikan protes warga atas pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh pengembang. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Menjelang pemilu legislatif 9 April 2014, membuat para anggota calon legislatif berlomba untuk mengkampanyekan diri. Namun sayang kampanye yang dilakukan para caleg melalui pemasangan alat praga melanggar aturan karena banyak dipasang di zona yang dilarang. Berdasarkan data dari Panwaslu, Kota Palembang sedikitnya ada 5.863 pelanggaran terkait pemasangan alat praga ini. Bukan hanya mengganggu keindahan dan kerapihan kota, pemasangan atribut kampanye tersebut merupakan pelanggaran pemilu. Pasalnya caleg DPR, DPRD, Provinsi dan Kota serta DPD memasang atribut di luar zona yang telah ditetapkan KPU. Panitia Pengawas Pemilu Kota Palembang memberikan rapor merah menyusul meningkatnya angka pelanggaran pemasangan alat praga kampanye yang dilakukan oleh para caleg di akhir bulan Januari ini. Ketua Panwaslu Kota Palembang Ridwan Syah mengatakan, pemasangan atribut kampanye di zona terlarang kali ini mencapai 5.863 pelanggaran. Jumlah pelanggaran dengan rincan caleg 4.917 pelanggaran dan DPD, 946 pelanggaran. Rekomendasi yang ketiga ini luar biasa, itu hasil inventarisin dari PPL dan Panwascam itu meningkat menjadi lebih kurang 5.000 pelanggaran alat praga di Kota Palembang. Sementara pelanggaran pemasangan alat praga kampanye tertinggi ada di Kecamatan Kalidoni dengan 1.319 pelanggaran. Menyusul kemudian Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Ilir Timur II yakni 1.100 dan 667 pelanggaran. Ada pun pelanggaran terendah di Kecamatan Bukit Kecil yaitu 22 pelanggaran dan Kecamatan Seberang Ulu II serta Kertapati dengan 24 pelanggaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Safety Varian Syah melaporkan. Gara-gara melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis premium dari mobil tangki milik Pertamina, dua orang sopir pengangkut BBM diamankan polisi. Keduanya tertangkap basah saat tengah melakukan aksinya yakni dengan cara melepaskan segel pipa dari tangki mobil. Kedua tersangka yakni Baharudin Selaku Sopir I dan Reno Sopir II ini merupakan sopir yang sehari-harinya bertugas mengantarkan BBM dari depo Pertamina Pulau Baai ke Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kedua tersangka ini ditangkap oleh pihak Satuan Reskrim Pores Kota Bengkulu saat tengah melakukan aksinya mengambil BBM dari mobil tangki di salah satu tempat di Desa Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dalam melakukan aksinya tersangka ini melepaskan segel pipa dari tangki yang selanjutnya disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah disiapkan. Tertangkapnya aksi dari pelaku ini berdasarkan dari pengakuan warga setempat bahwa di tempat itu setiap harinya mereka melihat pelaku sering melakukan penyedotan BBM dari tangki. Dari pengakuan tersangka minyak ini biasanya mereka jual kepada pengecer seharga Rp6.500 per liternya dan lebihnya untuk konsumsi pribadi. Itu memang sudah disiapkan, Pak. Itu tuh kadang-kadang dikasih, sekedar dijual untuk makan, tapi kan ada yang makan. Nah, kalau udah kecaya, ada petamina tanyolah di situ. Kalau operasi itu tanya, duit jalan atau tidak, duit cip. Atas perbuatan mereka, kedua tersangka ini dijerat dengan Undang-Undang Migas dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bengkulu, Tetra Surya, melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya banjir masih terus melanda ibu kota. Informasinya setelah yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!